Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Amirsa yang dirahmati Allah Apa kabar anda semuanya? Semoga semuanya masih sehat walafiat Amin Amirsa kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita masih menceritakan kisah tentang Keteladanan para sahabat Nabi Di antaranya adalah Sahabat-sahabat Sabi Kunal Awalun yang tentunya Banyak memberikan inspirasi Buat kita semua Terkhusus hari ini kita kembali akan menceritakan Yaitu Siroh atau perjalanan hidup Dari salah satu sahabat Nabi Yang paling dekat dengan Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Yaitu mertuanya Nabi Di antaranya Ada sosok yang bernama Abu Bakar Asidik Nah jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Bakar Asidik ini Memiliki Kisah-kisah yang Sangat menarik Dan tentunya menjadi Keteladanan bagi kita Nah Tapi pemirsa dibalik Kehebatan, dibalik tinta emas Yang mencatat Sejarah terbaik Yang telah dilalui oleh Seorang Abu Bakar Asidik Tentunya ada tetap Berita-berita miring Yang berkaitan dengan Abu Bakar Asidik Di antaranya pemirsa Antara perselisian Ketika Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Telah meninggal dunia Itu ada isu-isu yang beredar Bahkan sampai sekarang Di zaman sekarang ini Ada yang memfitnah Sosok Abu Bakar Asidik Misalkan orang-orang Siah mengatakan Abu Bakar itu sudah Murtad Keluar dari Islam Ini adalah fitnah Yang gak benar Mengatakan Abu Bakar Telah merebut Kekholifaan Dari seorang Ali bin Abi Talib Ini gak benar Makanya Hari ini Di kesempatan kali ini Kita akan coba Luruskan Sesuai dengan Sejarah-sejarah yang ada Jadi pemirsa ini Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Beredar bahwasannya Ali bin Abi Talib Itu tidak ikut Membaikat Abu Bakar Asidik Itu berita yang beredar Memirsa Bahkan ada juga Bukan hanya Abu Bakar Subar bin Awam Fatima Istri Ali Ada juga dengan Berita-berita yang lainnya Mereka tidak Secu dengan Kekholifaan Abu Bakar Apakah Berita-berita benar Makanya kita akan Coba luruskan Nah Jadi pemirsa yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Ali bin Abi Talib Begitu juga dengan Zubair bin Awam Itu memang Sedikit terlambat Dalam pembaikatan Abu Bakar Asidik Bukan karena Dia gak Mau Bukan karena Apa ya Mungkin karena gak suka Sama Abu Bakar Atau merasa dirinya lebih baik Daripada Abu Bakar Melainkan Karena ada sesuatu Disitu Ya Pertama Kalau kita baca sejarah Ali bin Abi Talib Itu Ketika Meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ali itu merasa terpukul Dalam sejarah dikatakan Ali itu murung diri Mengurungkan diri Ya di Kamar Ditutup Jadi Kan kita tahu dari sejarah Bahwasannya Pada saat Rasulullah meninggal Komuslimin itu Sempet shock Kemudian Eling Balik lagi gitu Diingatkan oleh Abu Bakar Jadi kemudian mereka pun Tak lama kemudian Langsung mencari Pengganti Rasulullah Untuk memimpin Komuslimin Karena bahaya Ketika jadi Sebuah Kepemimpinan Tapi terjadi Kekosongan Seorang pemimpin Makanya disitulah Langsung dipilih Sementara pertama Ali mengurung diri Dan yang berikutnya Ali sibuk Ya Dalam mengurusi Jenazahnya Rasulullah Sallallahu Sallam Nah jadi Kenapa Ya karena Masalah Farduhi Faya itu Nah Itu diserahkan Kepada Keluarga terdekat Di antara Keluarga terdekat Yang paling dekat Adalah Ali bin Abi Talib Menantunya Rasulullah Ali Fatima Binti Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu adalah Istri dari Siapa Ali bin Abi Talib Makanya Ali lah Ya diantaranya Yang Meng Apa namanya Mengurusi Jenazah dari Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Nah Banyak juga Jadi Ada Sebuah Riwayat juga Yang mengatakan Ketika itu Abu Bakar Siddiq sudah Diangkat Jadi Khalifah Kemudian Setelah dia Menaik Mimber Tingat Tengok Ada beberapa Orang yang gak ada Diantaranya adalah Zuber bin Awam Dia ingat Zuber itu Belum Memberikan Bayat Kepada Abu Bakar Maka Abu Bakar Bertanya Kepada Zuber Wai Zuber Apakah kau Memicu Perpecahan Diantara kau Muslimin Zuber mengatakan Enggak Aku tidak Berniat demikian Kemudian Lantas Ketika itu Zuber pun Bangkit Dan Jalan Kedepan Dan Membayat Sosok Abu Bakar Siddiq Tinggal Tengok lagi Abu Bakar Melihat Ini Ali Belum ada Maka ketika itu Diperintahkanlah Seseorang Untuk Menjemput Ali bin Abu Maka Ali pun Datang Kemudian Ditanya Oleh Abu Bakar Siddiq Ketika itu Wahai Ali Apakah kau Ingin Memicu Perpecahan Diantara kau Muslimin Lalu Ali bin Abi Talib Berkata Enggak Enggak Maka ketika itu Ali pun Berbaikat Kepada Abu Bakar Siddiq Tidak ada celaan Untuk itu Langsung Di Baik Masya Allah Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Masih adalah Bukti-bukti Bawasannya Ali itu Memang care Memang cocok Dengan Abu Bakar Siddiq Tidak ada slack Di antara mereka Insya Allah akan kita ceritakan lagi Setelah jadwal yang berikut ini Jangan kemana-mana Bersama kami Diki Satu Baik Pemirsa kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Tentang fitnah yang Menerpah seorang Abu Bakar Siddiq Nah Kembali kita Pemirsa Ada desas-desus yang mengatakan Bahwasannya Ali itu tidak setuju Dengan kepemimpinan Abu Bakar Tapi tadi sudah kita banta Dengan beberapa Kejadian Nah maka Sekarang kita lanjutkan Kembali Bantahan-bantahan tersebut Pemirsa Yang mengatakan Ali bin Abi Talib itu Tidak setuju Terhadap kepemimpinan Dari sosok Abu Bakar Asiddiq Nah jadi ada sebuah hadis Ini pemirsa Ada seorang Apa ya Pemuda Yaitu Amr bin Hurais Bertanya kepada Seorang sahabat Yaitu Said bin Zaid Nah Dia bertanya Apakah Anda Menyaksikan Meninggalnya Rasulullah Ya kepada Said bin Zaid Maka ketika itu Said mengatakan Iya Saya menyaksikannya Nah Kemudian Kapan kah Khalifah Abu Bakar Asiddiq itu Dibayat Kemudian Pemirsa Said pun Mengatakan Ya pada hari Meninggalnya Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Karena Kau muslimin Ketika itu Tidak menginginkan Kekosongan Kepemimpinan Ketika itu Nah Maka Kemudian Amr bin Hurais Kembali bertanya Apakah waktu itu Ada yang tidak setuju Dengan ya pengangkatan Khalifah Abu Bakar Maka Said bin Zaid pun Mengatakan Tidak ada Tidak ada yang menentang Kecuali orang-orang Singmurtad Dan juga orang-orang Yang mau murtad Nah Gitu katanya Jadi Kau muslimin Semuanya Setuju Kemudian Ditanya lagi Bagaimana dengan Orang-orang Ansor Kemudian Said bin Zaid pun Mengatakan Allah telah Menyelamatkan Orang-orang Ansor Mereka Satu suara Dan membaikat Abu Bakar Asiddiq Udah Dari sini Udah Gak ada lagi Yang diragukan lagi Katanya Gak ada Satupun yang Tidak setuju Dengan Kepemimpinan Abu Bakar Asiddiq Kecuali siapa Kecuali Orang-orang Yang murtad Ataupun Orang yang Mau murtad Nah Itu dia Nah Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Banyak lagi Sebenarnya Kisah-kisahnya Nah jadi Ada sebuah Kisah Juga nih Pemirsa Jadi Ini Ceritanya Nanti diriwayatkan Oleh Abdullah bin Umar nih Dia berkata Ketika Khalifah Abu Bakar Asiddiq Mulai bergerak Menuju ke Zul Kisah Ya Dan berada Di atas Untanya Nah tiba-tiba Datang Ali bin Abi Talib Untuk Memegang Tali kekangnya Untanya si Abu Bakar Kemudian Lantas pun Ali Berkata Kepada Abu Bakar Ya Mau kemana Kamu Wahai Abu Bakar Sesungguhnya Aku ingin Berkata Sesuatu Ya Yang Diucapan oleh Rasulullah S.A.W. Ketika di Uhud dulu Kemudian Dikatakan lagi Oleh Ali bin Abi Talib Satukan Pedang Anda Janganlah Anda Membuat kami Berduga Karena kehilangan Anda Dan kembalilah Kamu ke Madinah Karena sungguh Wallahi Demi Allah Jika kami berduka Karena kehilangan Anda Maka Islam Tidak lagi Memiliki sistem Maka ketika itu Akhirnya Abu Bakar Rasiddiq pun Pulang Kembali ke Madinah Ini bisa Kalaulah Ya Kalaulah Ali gak suka Sama Abu Bakar Seharusnya ini Menjadi fursuh Kesempatan Buat Ali Abu Bakar Mengubangkat perang Cocok Nah nanti Kalau dia mati Di sana Aku bisa Menggantikan Kalau orang-orang Politik kan gitu Suka dia Kepada Atasan-atasan Atau pemimpin-pemimpin Ketika mendapatkan Celaka Mendapatkan Berita buruk Langsung Dunaikan Beritanya Dulein pemimpinnya Supaya dia jatuh Kita naik Kan gitu Tidak kepada Seorang Ali bin Abi Talib Hal ini Menunjukkan Bahwasannya Ali itu Memang Tulus banget Kepada Sosok Abu Bakar Asidik Dia gak Jilak kekuasaan Gak Seneng Ketika Kalau Abu Bakar Meninggal Ini kayaknya Bakalan jadi musibah Jadi Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Maka Tidak ada lagi Satu celah pun Yang bisa Mengatakan Bahwasannya Ali bin Abi Talib Itu Tidak suka Dengan Kepemimpinan Dari sosok Abu Bakar Asidik Nah Begitu juga Dengan kasus Fatimah Binti Rasulullah Sallallahu Jadi ketika Abu Bakar Asidik itu Sudah menjadi Khalifah Maka Biasalah Kalau orang yang Sudah meninggal Biasalah meninggalkan Warisan Maka ketika Maka ketika itu Fatimah Datang kepada Abu Bakar Asidik Untuk Dibagi Warisan Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Nah itu Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kemudian Apa kata Abu Bakar Asidik ketika itu Nah Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Bersabda Kami tidak Diwarisi Apa yang kami Tinggalkan adalah Berstatus Harta Sodakoh Sesungguhnya Keluarga Muhammad Hanya makan Dari harta Ini Itu kata Abu Jadi Abu Bakar Tidak memberikan Harta Warisan Kenapa Karena Abu Bakar Mendengar Rasulullah Pada bersabda Tadi Bahwasannya Harta Yang ditinggalkan Oleh Rasulullah Semuanya itu Berbentuk Sodakoh Disodakohin Semua Jadi Bagaimana Dengan anak-anak Keturunannya Yang seharusnya Dia mendapatkan Harta Warisan Ketika itu Tidak ada Gada Dan itulah realitanya Dan itulah ilmu Yang mungkin Didengar Oleh Abu Bakar Siddiq Dan tidak sampai Ke Fatimah Ketika itu Dan apakah Fatimah ngotot Gak bisa Siapa Saksimu Dengerin itu Siapa Gak Gak kayak gitu Fatimah Fatimah ketika Mendengarkan hal tersebut Oh ternyata Ayahku Mengatakan Demikian Oh ternyata Rasulullah S.A.W. Terabersabda Demikian Udah Kalau memang Gak ada You wish Dan masih ada lagi Bukti-bukti yang lainnya Bahwasannya Fatimah itu Ya Akhirnya gara-gara itu Katanya Oh gak Gak mau lagi Ikut Gabung Bantuin Abu Bakar Terus Apa namanya Suasana Dan muamalah Fatimah dengan Abu Bakar Itu terputus Enggak Ada bukti-bukti yang lain lagi Tapi memang Secara realita Itu kan Usia Fatimah itu Adalah Tidak lama Ketika Rasulullah Meninggal Selisih 6 bulan Fatimah meninggal Nah Insya Allah Nanti kita ceritain lagi Pemirsa Ya karena kita harus Rehat dulu Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di kisah teladan Pemirsa kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan di kesempatan kali ini Kita masih menceritakan Tadi Perselisihan Antara Abu Bakar Dan Ali Dan juga Fatimah Itu Menjadi topik hangat Yang patut Untuk kita luruskan Pemirsa Dan tadi sudah Kita bantah Beberapa Argumen orang Yang mengatakan Fatimah itu Tidak bercakapan Dengan Abu Bakar Gara-gara Abu Bakar Tidak mau memberikan Harta waris Kepada Fatimah Karena kita Kalau memang Memang Apa namanya Abu Bakar itu Membenci Fatimah Pemirsa Pemirsa Dia harusnya Tidak dari cerita Harta waris Karena kalau harta waris Anaknya juga Bakalan dapet Harusnya Tapi ini adalah Kebenaran Apa yang dia denger Langsung di telinganya Perkataan Atau sabda Dari Rasulullah S.A.W Bahwasannya Rasulullah itu Kalau meninggal Hartanya itu Dijadikan sodako Semua Tidak ada yang diwariskan Nah Jadi begitu Jadi Fatimah Gak dapet Iya gak dapet Aisyah gimana Ya gak dapet juga Habis lo gimana Ya gak dapet juga Lantas apakah Umar marah Anakku masa gak dapet Warisan Tidak ada Mereka ketika Mendengar perkataan Abu Bakar Oh Ya udah Karena mereka yakin Abu Bakar gak mungkin Bohong Abu Bakar gak mungkin Serahkan Toh hartanya juga Gak dimakan Abu Bakar Tetap di sodakokan Gitu Nah Jadi pemirsa Yang terahmati Allah S.W Ini juga membantah Bahwasannya Bukan masalah itu Bahkan Mungkin Adalah mungkin Terjadi permasalahan Di antara Abu Bakar Dan Fatimah Dulu pernah terjadi Tapi itu sudah diselesaikan Terbukti ada Sebuah Cerita Atau hadis Yang dikatakan Abu Bakar itu Datang ke rumah Fatimah Meminta izin Untuk bertemu Fatimah Maka Ali pun Membukakan pintu Dan Memanggil istrinya Abu Bakar Ingin menemuimu Kemudian Fatimah Sebagai istri yang soleha Mengatakan Apakah kau ridho Untuk aku berjumpa Dengan Abu Bakar Ya silahkan Maka ketika itu Abu Bakar menjumpai Fatimah Dan mengatakan Kalau aku ada salah Aku meminta maaf Tolong maafkan aku Maka ketika itu Fatimah Mengatakan Aku telah memaafkan Udah selesai Kalau ini udah selesai Udah lah Namanya orang hidup Pasti ada perselisian Yang parahnya Kalau kita sudah perselisi Tapi kita sampai mati Gak mau Islah Gak mau Ya bercakapan Ini yang salah Ini sahabat Ini telah mencontohkan Ketika antum Terjadi perselisian Jangan sungkan-sungkan Ojo segen-segen Untuk meminta maaf Dan Kita juga harus Ya Berlapang dada Untuk memaafkan Kesalahan orang Terbukti Ya Dan Alasan berikutnya Kenapa Fatimah itu Gak banyak ikut campur Dalam kepemerintahannya Abu Bakar Yang pertama Abu Mirza Ya yang berikutnya adalah Fatimah itu sangat sedih Dengan meninggal Rasulullah S.A.W Tentu terpukul Ayah yang selama ini Dia cintai Sosok Orang tua Yang menjadi Panutan baginya Ditambah lagi Dia adalah Rasulullah Utusan Allah S.A.W Jadi double Cintanya Fatimah Kepada Sang ayah Dan sekarang Sosok ayah tersebut Sudah tidak ada Ini menjadi Pukulan terberat Bagi Fatimah Kalo lagi Rasulullah pernah mengatakan Bahwasannya Apa namanya Di antara kerabatku Nanti Yang cepat Nyusul aku duluan Adalah Fatimah Jadi ya Ketika Rasulullah meninggal Fatimah itu Dasek Kayaknya aku Bentar lagi Nyusul Sang ayah Maka ternyata Bener Di balik kesedihanan tersebut Muncul penyakit-penyakit Fatimah sakit Jatuh sakit Jadi Sibuk dengan Ya Sakit Sehat Sakit Mengursi penyakit Dari Fatimah Hingga akhirnya Enam bulan Berselang Fatimah Zahra Meninggal dunia Tepatnya Di tanggal Tiga Ramadan Tahun Sebelas Injir Putri Rasulullah S.A.W. Yang akan Menjadi Apa ya Penggawanya Para wanita Di surga nanti Fatimah Zahra Binti Rasulullah S.A.W. Meninggal dunia Yaitu Mersa yang dirahmati Allah S.A.W. Dan dalam Riwayat Dikatakan Ali itu Mempersilahkan Abu Bakar Untuk mengimami Solat Jenazah Fatimah Ketika itu Abu Bakar Mengatakan Enggak Kan kamu ada Kamu lebih berhak Tapi Ali mengatakan Enggak Silahkan Kamu Solatin Atau Imamin Ketika Solat Jenazahnya Fatimah Walaupun Dalam Riwayat Yang lain Dikatakan Ali Yang menjadi Imam Solat Ketika Meninggalnya Fatimah Jadi begitu Pemirsa Yang dirahmati Allah S.W.T Bahkan Pemirsa Yang dirahmati Allah S.W.T Kalau Benar Bahwasannya Ali Fatimah Tidak Akrab Tidak Setuju Dengan kepemimpinan Abu Bakar Rasidik Pasti Nama Abu Bakar Itu Akan Dikenang Buruk Oleh Ali Bin Abi Talib Dan keluarganya Tapi tidak Jadi Ali itu Istrinya Bukan hanya Fatimah Kalau Antum Baca Kisah Ali Bin Abi Talib Banyak Istri Ali Bin Abi Talib Di antaranya Ada Istrinya Bernama Layla Dan Melahirkan Seorang putra Dan putra Diberikan Nama Siapa Coba Abu Bakar Memirsa Kalau Antum Misalkan Benci Sama Seseorang Yakin Antum Mau ngasih Nama Anak Antum Dengan Sama Kayak Orang Tersebut Tidak Mungkin Misalnya Antum Tidak Suka Dengan Namanya Salman Apa Mungkin Antum Ngasih Nama Anak Antum Namanya Salman Tidak Mungkin Tapi Memirsa Salah Satu Putra Ali Bin Abi Talib Ya Bernama Abu Bakar Batas Sejarahnya Kalau Sampaian Tidak Percaya Kalau Ali Tidak Suka Sama Abu Bakar Mustahil Ali Memberi Nama Anaknya Yaitu Abu Bakar Kalau Anak Ali Banyak Mirsa Kalau Kita Baca Sejarah Itu Ada Tiga puluhan Ya Istrinya Bukan Satu Banyak Tidak Sampaian Istrinya Satu Itu Bergadu Aja Tiap Hari Gara Gara Gaji Antum Gara Gara Antum Melirik Kanan Kiri Pas Jalan-Jalan Ke pasar Nah Itu Masya Allah Begitulah Kisah Singkatnya Pemirsa Artinya Tidak Ada Apa-apa Ya Diantara Abu Bakar Siddiq Dan Ali Dan juga Fatima Tidak Ada Permasalahan Ya Kalau Masalah-masalah Sikit-sikit Ya Maklumnya Aja Tapi Mereka Semua Sudah Islah Sudah Memperbaiki Muamalah Mereka Ketika Satu Merasa Bersalah Maka Tidak Sungkan Untuk Meminta Maaf Dan Begitu Juga Sebaliknya Memirsa Terahmati Allah Subhanallah Ketika Satu Meminta Maaf Maka Kita Harus Berlapang Dada Untuk Memaafkan Kesalahan Saudara Kita Harapannya Di dunia Kosong-kosong Tidak Ada Permasalahan Kita Tinggal Nanti Di akhirat Kita Menuai Kebaikan Kebaikan Yang Sudah Kita Tanam Di Dunia Ini Nggak Usah Lagi Nyari Masalah Masalah Sampai Akhirat Permasalahan Semua Selesaikan Di dunia Jangan Dibawa Sampai Akhirat Nanti Susah Di akhirat Maafkan Kesalahan Dari Teman-temanmu Sahabat-sahabatmu Begitu Juga Jangan Kau Sungkan-sungkan Untuk Meminta Maaf Ketika Kau Merasa Bersalah Bahkan Kau Nggak Merasa Bersalah Sekalipun Ya Tapi Engkau Dianggap Bersalah Nggak Ada Salahnya Kamu Meminta Maaf Jadi Semoga Bermanfaat Ya Kisah Perselisihan Diantara Abu Bakar Dan Ali Begitu Dengan Fatima Sudah Selesai Clear Mereka Nggak ada Masalah Jadi Aman Sentosa Insya Sampai Disini Perjumpaan Kita Mohon Maaf Atas Segala Kekorangannya Kami Tutup Dengan Subhanallah Allah Assalamuala 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 Assalamuala